Google Play Store Kira-kira aplikasi apa saja yang tidak dapat dijumpai di Google Play Store? Inilah 10 aplikasi terlarang di Google Play Store versi TV tetangga. Tetapi sebelum memasuki konten kita, alangkah baiknya jika klik subscribe untuk pelangganan konten kita dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng di bawah untuk selalu mendapatkan notifikasi dari kita. Black Mart Alpha adalah satu aplikasi penyedia berbagai aplikasi lainnya untuk di-download. Kamu bisa mengunduh berbagai aplikasi dan games berbayar tanpa harus dikenai biaya. Karena Black Mart menyediakan aplikasi berbayar yang gratis untuk diunduh, maka dari itu Black Mart tidak bisa dimasukkan ke dalam Play Store. Untuk kamu yang maniak Wi-Fi gratisan atau yang suka iseng mengganggu orang, Wi-Fi Kill merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat untuk kamu. Kamu bisa mematikan koneksi Wi-Fi yang telah terhubung di perangkat orang lain dan mengalihkan koneksi Wi-Fi tersebut untuk kamu saja. Sehingga koneksi Wi-Fi akan sangat cepat karena tidak ada lagi yang memakainya selain kamu. Untuk penggila download toren, aplikasi bernama Transdroid mediakan cara yang tepat, bagus, dan berguna untuk mengelola toren kamu dari jarak jauh. Dengan Transdroid, kamu bisa menambahkan toren, memulai unduhan, ataupun menghentikan setelah menetapkan prioritas yang terintegrasi dengan server rumah dan setbox. Transdroid mendukung beberapa penyedia toren besar termasuk U-Turen, Deluge, dan juga Vice. Suka nonton TV? Jika iya, dengan aplikasi Modbro kamu bisa mengakses semua channel TV keren di luar negeri secara gratis seperti HBO, CWN, atau ESPN. Jadi tidak perlu lagi berlangganan TV berbayar di Indonesia. Karena ini pula lah aplikasi Modbro tidak bisa dimasukkan ke Google Play Store. Buat yang suka banget berbagi foto di Instagram, pernahkah kalian merasa marah karena tidak bisa menyimpan foto dari Instagram? Jika iya, maka OG Instagram adalah solusinya. Bukan hanya bisa menyimpan foto dan video dari Instagram, OG Instagram juga dibekali fitur keren, yaitu seperti mute suara video, fitur zoom dalam foto, yang lebih mudah dan masih banyak lagi. Salah satu fitur yang banyak dinantikan hadir di YouTube adalah kemampuan memutar musik di background. Sayangnya video ini hanya hadir di YouTube Red, dan harus berlangganan. Tapi kamu bisa memutar musik dari YouTube di background dengan Yee Music. Yee Music adalah fitur yang sangat memudahkan pengguna YouTube yang ingin memutar MP3 pada YouTube dan ingin mendownload MP3-nya saja. Sudah tahukah kalau iklan itu bisa menyedot kuota internet hingga 80%? Nah, dengan AdGuard kamu bisa menghilangkan iklan di Android dengan mudah tanpa root. Bukan hanya menghemat kuota, AdGuard juga berguna untuk melindungi smartphone Android kamu dari malware. Lantas, kenapa Google memblokir AdGuard dari Google Play Store? Aplikasi Android terbaik ini menjadi terlarang karena pertentangan dengan Google AdSense yang menjadi media iklan milik Google. X-Mode Games merupakan aplikasi yang dapat modifikasi game-game tertentu sehingga game tersebut bisa memiliki fitur-fitur baru di luar game aslinya. Dulu, X-Mode Game dikenal dengan nama ExoShue. Dengan berbeda mendasar, yaitu kini menggunakan bahasa Inggris Indonesia sebagai pengantar. X-Mode Game semakin populer karena ia dapat modifikasi game Clash of Clans dan menambahkan fitur seperti simulasi serangan dan melihat jebakan. Ingin memiliki akses root namun kamu malas untuk melakukan root secara permanen? Maka aplikasi bernama Moboclean dapat menjadi pilihannya. Aplikasi ini dapat menyediakan akses root sehingga kamu dapat mengatur aplikasi mana saja yang akan berjalan di background. Selain itu, Moboclean juga dapat mematikan auto-shart dari aplikasi yang dikehendaki, melindungi privasi hingga menyamarkan lokasi dan tipe perangkat. Jika Popcorn Time adalah Netflix yang gratis, maka Vildo adalah Spotify Premium yang gratis. Ya, dengan Vildo, kamu bisa mengakses dan mendownload jutaan lagu yang ada dari berbagai penyediaan konten musik di internet secara gratis. Itulah 10 aplikasi yang dilarang oleh Google Play Store versi TV Tetangga. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk berlangganan konten kita dan jangan lupa pula untuk aktifkan lonceng di bawah untuk selalu mendapatkan notifikasi dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!